Halo teman-teman peternak milenial di seluruh Indonesia, hari ini kita akan sharing tentang bagaimana pemanfaatan pisang, pohon pisang secara keseluruhan sebagai makan ternak karena di luar sana banyak sekali peternak yang ingin memanfaatkan pohon pisang sebagai pakan ternak kita akan review bagian-bagian dari pohon pisang yang bisa dipakai sebagai pakan ternak dan juga mana yang paling terbaik atau bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang pertama langsung saja urutannya yang paling bagus nutrisinya, dari segi nutrisi, kandungan gisinya adalah buah pisang itu sendiri jadi buah pisang, perusahaan kulitnya itu aman dan bagus banget dibuat sebagai pakan ternak bagaimana manusia saja bagus ya, itu misalnya mau dijadikan pakan ternak bisa juga, tentunya kosnya kan tinggi ya, tapi tentunya bisa, aman kemudian yang kedua yang teman-teman bisa dapat manfaatkan dari bagian pohon pisang ini sebagai pakan adalah yang berwarna merah ya merah keungguan itu bisa juga dijadikan pakan ternak karena di sayur utuh manusia juga bagus, ada yang buat jadikan dendeng dan sebagainya, buat pakan ternak aman, bagus kemudian yang ketiga, hal ketiga yang bisa dipakai pemanfaatan dari pohon pisang ini adalah daunnya nah daunnya ini, perusahaan gimana kalau daun, nah gampang, sama persis ketika kita mengeluarkan silase jadi daun pisang ini setelah batangnya yang atas, kita giling, kita chopper, kita cacah atau kita cacah, kita masukkan dalam wadah ketap udara atau misalnya dicampur dulu dengan bahan-bahan yang lain, sangat bagus sebagai sumber serat ya tentunya, kalau daun-daunan sebagai sumber serat dan juga perutainya cukup, nah ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan tentunya, ternak-ternak sangat suka ini apalagi kambing jawa yang suka ramban dan sebagainya ini, sangat suka banget dengan daun pisang nah ini bisa temen-temen manfaatkan sebagai pakan ternak kemudian urutannya, selanjutnya setelah buah pisangnya, jantung, kemudian daun pisangnya selanjutnya adalah anakannya, yang masih berusia muda ini, nah ini apa, jika kelebihan nah biasanya kan kalau pisang benar-benar ditanam ya, kalau disini kan tegalan ya, bukan khusus untuk menjadikan produksi tapi kalau misalnya ditanam, biasanya kalau ada anakannya lebih dari 1 atau 2, 3 itu biasanya dipotong atau diambil entah mau ditanam lagi ataupun dibuang ya, jadi daripada dibuang itu bisa sangat, bisa banget dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk sebagai sumber seratnya ya, nah itu bisa dicacah dulu, kemudian dikasihkan, ataupun disilase, itu proses pengamatan selanakan level berikutnya, yang nilain urusinya lebih rendah lagi dari daun dan juga anakannya adalah ini bonggolnya di daun pisangnya bagian bawah, bonggolnya ini bisa juga dicacah, dibersihkan, kemudian dijadikan sebagai pakan ternak nah ini ternak juga sangat suka juga, rasanya, apa, kalau kita rasakan manis ya, bonggolnya itu ternak sangat suka, bisa dan kemudian terakhir, yang bisa apa, dimanfaatkan sebagai apa ya, pakan ternak, tapi nutrisinya sangat, sangat terendah ya ini ya kalau kita lihat di jurnal, apa, nutrisi dari, ini yang paling kontroversial ya, biasanya ya gedeboknya ini sangat rendah, proteinnya hanya 1%, dan kadar airnya sangat banyak banget efeknya apa, kalau kadar airnya terlalu banyak, misalnya kita silase, ataupun kita simpan itu biasanya rawan terjadi pembusukan nah ini, selain itu, biasanya kalau kami di desa ya, disini ya, sangat jarang teman-teman peternak ini menggunakan gedebok pisang sebagai pakan ternak selain satu, nutrisinya yang gak bagus, apa, sangat rendah, nilai proteinnya sangat, sangat rendah hanya sekitar 1% tadi, kedua, biasanya ada, apa ya, semacam cacing ya, semacam gak cacing yang putih-putih itu biasanya itu apa, apa yang nyebutnya orang sini ya, ya, semacam cacing itulah, di, apa, di dalam pohonnya ini nah ini, apa, sangat tidak bagus, atau bisa rawan untuk ternak kita terkena cacing ya terutama, biasanya kan, pohon pisang ada juga, ini, pekecot, siput ya, siput itu salah satu penyebab cacing ya baik itu cacing biasa atau cacing hati, nah itu makanya, apa, sangat rawan nah ini, ada sarankan, buat teman-teman peternak, memanfaatkan, ini, dibuk pisang ya, dibuk pisang, apa, bisa dimanfaat tapi nutrisinya sangat rendah, kalaupun mau dicampur bisa, tapi harus dicampur dengan bahan-bahan yang lain yang nutrisinya lebih tinggi atau katalah, kalau teman-teman menggunakan pakan konsentrat atau penguat, porsinya akan jauh lebih, gede banget karena mengangkat dari 1% ke kebutuhan kambing di angka mungkin 12% atau 13% itu terlalu jauh sedangkan kalau pakai, kita sarankan apa, yang paling minimal adalah rumput, rumput sepertinya sudah 8 8 ke 12 penambahnya hanya sedikit saja, nah jadi, apa, itu, mungkin yang apa, bisa kita sampaikan terkait dengan bagian-bagian pohon pisang, yang bisa kita pakai untuk menjadikan bakar kalau hari ini, yang paling realistis, yang paling bisa kita manfaatkan dan nutrisinya cukup bagus atau standar, lahir kita standar, dari segi nutrisi, apa, seratnya, proteinnya adalah daun pisang nah, daun pisang seperti ini, yang nggak bisa dimanfaatkan sebagai halus ini, kebanyakan untuk kita matiun ya untuk apa, dijual ini daunnya, sebagai pemungkus nasi pencel nah, apa, seperti itu, jadi misalnya yang kuning-kuning ini, kita manfaatkan, kita giling sekalian untuk proses pembuatan silase, cukup digiling, kita simpan di Kepatah Ketaputera oke, sekian, sering kami terkait dengan pemanfaatan pohon pisang sebagai pakan ternak untuk kambing doba dan juga sapi, semoga bermanfaat selamat menikmati